Hai guys Hai pascal kembali lagi nih bersama bacalmu siapa lagi kalau bukan in love ID cowok-cowok jangan begitu dong masa lima menit udah keluar kasian dong istrinya lagian banyak banget sih minum nih kopi SLB kopi sehat lahir batin bisa sampai 30 menit dan juga berkali-kali loh dalam semalam bikin ukuran Joni makin panjang keras dan juga kekar bye bye letoy canda letoy cara mengungkapkan perasaan cinta maupun sayang itu bisa melalui berbagai macam hal ya guys kalau kamu cara mengungkapnya gimana kalau aku dengan ciuman tapi kamu tahu nggak sih guys kalau kita mau ciuman itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan kenapa biar ciumannya itu sukses lancar dan bakal dikenang kalian penasaran enggak apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ciuman kalau penasaran yuk simak video aku sampai habis tapi sebelum itu seperti biasanya aku nggak bosen-bosen ingetin kalian buat subscribe channel aku dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video oke gampang kok poin pertama yaitu melembabkan bibir sebelum kamu berciuman pastikan bibir kamu itu dalam keadaan lembab sehat nggak kering gimana sih caranya biar bibir itu lembab kalian bisa pakai lip balm dulu sebelum mau ciuman atau meneguk air minum poin yang selanjutnya yaitu jangan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang baunya tuh menyengat guys seperti apa seperti bawang putih bawang merah atau jengkol petai kopi ataupun minuman beralkohol kenapa nggak boleh karena kalau kamu nih sebelum ciuman makan ataupun minum sesuatu yang baunya menyengat ciuman kamu tuh bakal terganggu pasangan bisa jadi nggak nyaman akan hal itu guys selain pasangan nggak nyaman cuman kalian juga bakalan nggak nikmat karena terganggu akan bau nggak sedap itu buat kalian nih cewek-cewek yang pengen punya payudara sehat kencang padat dan berisi bokong besar alami dan seksi nggak usah suntik apalagi operasi cukup cukup oles pijat payudara dan bokong pakai SLB premium bus up konsentrat serum sangat aman dan sudah terdaftar di BPOM cukup oles-oles dan pijat-pijat payudara dan bokong pakai SLB premium bus up konsentrat serum sehari dua kali ya dan rasakan perubahannya yang selanjutnya yaitu jelajahi bagian lain pas lagi ciuman kalian tuh jangan cuma fokus di bibir aja coba deh kalian eksplor bagian yang lain misalnya kalian cium juga tuh pipinya keningnya atau biar lebih panas lagi kalian bisa cium daun telinganya terus ke lehernya guys yang selanjutnya yaitu libatkan seluruh tubuh berciuman itu bukan cuma menggunakan bibir saja guys ayolah gunakanlah bagian tubuh kalian yang lainnya misalnya tangan ataupun yang lainnya guys kenapa kamu kalau ciuman jangan cuma pakai bibir doang karena biar pasangan tuh bisa ngeliat kalau kamu tuh bergairah agresif maupun antusias gitu loh guys jadi jangan cuma sekedar ciuman doang ayo dong yang lainnya main dong ayo yang selanjutnya yaitu fokus sama aja kayak seks ciuman juga harus fokus guys jadi jiwa dan ragamu itu harus ada di situ jangan kemana-mana jangan sampai pas lagi ciuman kalian tuh mikirin orang lain ngebayangin orang lain jadi harus fokus ke pasangan kalau kamu lagi ciuman terus ngebayangin orang lain nanti ciumannya itu jadi kurang nikmat nah gimana sih biar ciumannya itu bisa fokus kalian bisa saling minta ke pasangan kalian masing-masing itu ketika lagi ciuman tuh ya dirangsang juga gitu bagian tubuh yang lain jadi jangan cuma ciuman doang yang selanjutnya yaitu tutup mata percaya nggak sih kalau misalkan lagi ciuman sambil matanya merem itu tuh rasanya lebih nikmat lebih ada sensasinya gitu setuju nggak dibandingkan kamu ciuman dengan tatap-tatapan gitu nanti bisa jadi akuan gitu lah guys jadi cobain deh kalian kalau mau ciuman matanya ditutup terus sambil dinikmati tapi pas matanya lagi tertutup lagi ditutup kalian jangan sampai mikirin yang lainnya gitu maksudnya bukan hanya mikirin orang lain tapi misalkan mikirin sesuatu yang harusnya nggak dipikirin kayak aduh aku lupa naruh barang di mana ya aduh ada kerjaan yang belum diselesaikan nih nah jangan ya nanti ciumannya juga kurang nikmat kalau kayak gitu yang selanjutnya yaitu komunikasi apapun yang kamu rasakan pada saat berciuman baik hal yang kamu suka ataupun yang bikin kamu risih ada baiknya kamu tuh cerita ke pasangan bukan ada baiknya sih tapi bener-bener harus cerita ke pasangan kenapa harus dikomunikasikan ya biar tujuan ciuman yang bakal jadi nikmat itu saling kalian dapatkan dan terhindar gitu dari kesalahpahaman ciuman ataupun permasalahan ciuman yang nggak puas dan nggak enak karena guys teknik ciuman yang disukai masing-masing orang itu berbeda ya menurut kamu enak belum tentu menurut dia enak misalkan kamu lebih suka nih banyak permainan lidahnya ternyata pasangan nggak begitu suka gimana nah coba kalian komunikasi satu sama lain tentang yang kalian suka maupun yang kalian tidak suka terus dicari deh solusinya nentuin teknik ciuman yang bener-bener kalian berdua tuh menikmatinya gitu nah guys itu dia beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika akan maupun sedang berciuman biar cuman kalian tuh ya nikmat gitu saling menikmati satu sama lain nggak enak sendiri ataupun cuman pasangan doang ya enak nah guys segini aja ya video aku kali ini dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya oke guys sampai jumpa daaah